apa kabar dokter tepat waktu ya dan terima kasih sudah menyediakan waktu sekitar 30 menit ke depan dokter sehat dokter Alhamdulillah Pak Fajrul Alhamdulillah gimana sekarang Pak dokter sudah divaksin belum? sudah dulu barengan Pak Jokowi cuma Pak Jokowi di istana saya di Puskesmas Sleman 14 Januari oh begitu ya vaksinnya berarti sama Sinovac dengan kita ya Sinovac Pak berarti sudah dua kali dong? sudah 14 Januari dan 28 Januari nah oke teman-teman itu dokter Tirta juga sudah divaksinasi itu berarti dokter sebentar lagi akan dapat poster juga? iya modern saya mengutamakan dulu teman-teman yang ketemu langsung sama pasien terutama yang teman-teman dokter paru saya nanti di tengah Agustus aja gak apa-apa oke baik terima kasih dokter dokter apa pendapat Anda tentang PPKM level 4 sekarang? tentu Anda punya penilaian iya jadi sementara kesempatan yang berharga ya Pak setelah saya bisa ketemu Pak Fajrul dulu di beberapa acara di LC ya iya ini pertama kali kita live bareng jadi terima kasih yang pertama kalau pandangan saya pribadi ya Pak tidak mewakili profesi tidak mewakili siapapun bukan sebagai saya status relawan saya kalau PPKM ini sebenarnya untuk penerapannya di Jawa Bali terutama di Jakarta mulai membuahkan hasil karena dari satu sisi ya Pak positifnya dulu kita bahas Pak baik-baik positifnya di Jakarta memang membuahkan hasil positif rate mulai turun di angka 14-13% bornya Jakarta bad occupation rate jadi buat Edison bad occupation rate itu tingkat kepenuhan itu mulai stabil dan vaksinasi di Jakarta kita harus apresiasi oleh Kapolda dan jajarannya Gubernur jajarannya Pemda dan Pusat itu nembus di angka di atas 80% dan nyaris 90% bahkan BTS Army loh dokter iya betul jadi untuk Jakarta itu sudah bagus untuk vaksinasi dosis 1 nah tapi di beberapa daerah Pak ada ketidaksinkronan penegakan itu di bawah-bawah jadi di bawah-bawah ini masih ada satu penyemprotan disinfektan yang nggak bermanfaat Pak jadi kalau dari penelitian kan update ya Pak maksudnya bukan penelitian itu sains ya jadi dari sains itu penyemprotan disinfektan dari udara itu udah nggak efektif efektifnya di indoor tapi masih dilakukan terus kedua Pak untuk penutupan jalan itu sebenarnya kurang bermanfaat Pak karena masyarakat masih bisa muter lewat apa jadi sebenarnya malah kita menimbulkan kemancetan di banyak tempat mungkin alangkah lebih baik lebih di jambalan itu udah efektif tapi nggak perlu sampai nutup terus ketiga masih banyak keluhan Pak dosis-dosis vaksin yang di daerah terutama daerah yang jauh dari Jakarta kayak kemarin sumur terus saya kan melayani pasien gratis Pak jadi saya ini selama ini telekonsul itu gratis gratis jadi saya menangani di daerah mana saya kalau dinas di rumah sakit Kartika Pak cuman saya diminta Kartika dan IDI untuk fokus ke telemedicine karena kan untuk menekan kematian yang di isoman itu curhatan pasien Pak itu ternyata mereka bilang cari obat di puskesmas yang penurun gejah aja susah kalau nggak di luar kalau di luar Jakarta sama banyak masyarakat yang bekerja harian memang sudah terutama FNP ya Pak yang kerjanya rumah makan itu mulai nggak kuat jadi memang betul statementnya Pak Jokowi lima hari yang lalu mengatakan bahwa memang warga yang harian itu susah toko saya tutup lima Pak akhirnya oh yang toko yang khusus untuk sepatu iya Pak jadi barengan karena disitu rombongan tutup-tutup satu tinggal saya sendiri akhirnya bertahan ya tutup sendiri jadi memang PPKM ini positifnya ada tapi negatifnya ada jadi saya sangat berharap muka-muka tanggal 9 besok diturunin levelnya jadi 3 sih Pak oh jadi harapan dokter terletak PPKM level 4 diturunkan menjadi level 3 bukan dicabut kan bukan kalau saya diturunkan Pak bertahap kalau dicabut langsung yang ada nanti kita justru akan ngebuat kasus luar Jawa naik Pak jadi ternyata Pak ini di Jawa-Bali kan Jawa dulu ini mulai mulai stabil tapi harus digarisbawahi yang di daerah Jawa Timur itu sama Jawa Tengah vaksinnya masih susah banget Pak jadi warga itu antusias Pak kalau ada yang bilang warga nggak antusias itu nggak saya lihat sendiri dan saya komunikasi langsung sama pasien mereka itu bahkan sembuh dari COVID aja masih pengen vaksin walaupun sesuai kebijakan kan 3 bulan jadi antusiasma warga vaksin itu bagus cuman edukasinya belum tepat jadi masih ada orang yang sakit itu nekat vaksin itu kan nggak boleh harus speed sama obat nah sama ya itu banyak warga yang terutama yang kerja harian Pak itu yang rumah makan mulai bilang dokter Tinta tolong sampaikan nanti ke Pak Fajro kalau ketemu yang rumah makan rumah makan ini nggak ada solusi lagi sama yang perdagangan baju dagang-dagang sepatu itu nggak ada solusi oke lah kita paham kalau emang nggak bisa buka drastis dicabut tapi paling nggak mulai ditolerin lah mereka pengen diberi kepercayaan dan bisa membuktiin kalau yang agak gatel itu Pak Fajro sebenarnya kalau yang mulai sinkron jadi ada tabrakan kebijakan nggak apa-apa ya Pak nyampein pesan Pak halus tidak ada masalah tidak ada masalah jadi sepanjang kan ada jelas buktinya kan dokter Tirta adalah ahli seorang dokter dan kemudian ada faktanya ada buktinya kita negara terbuka terhadap kritik dokter Tirta terbuka sama sekali presiden sudah menjanjikan itu Pak jadi dari pasien Pak itu kan sebenarnya mereka mereka sadar mereka Covid tapi mereka tuh nggak ada duit buat swap jadi mereka isoman isoman Pak Basari nah betul kan ada kebijakan dari Kemenkes yang mengatakan kalau kita Covid atau sembuh dari Covid suruh nunggu 3 bulan nah ternyata kan mereka harusnya dapet surat tuh dari puskesmas atau surat dari dokter kalau mereka tuh sembuh Covid jadi nggak bisa divaksin nah kalau ini buat transportasi itu ternyata masih nggak bisa dipakai jadi akhirnya mereka maksain diri buat vaksin yang akhirnya mereka jadi drop jadi kebijakan sertifikat vaksin itu efektif Pak kalau dosisnya merata dari nggak hanya Jakarta problemnya sekarang itu di seluruh Indonesia ya betul jadi sekarang akhirnya kedopel Pak orang itu habis vaksin bawa PCR akhirnya yang terjadi luar Jawa Pak yang pengen ke Jakarta itu rebutan kalau ada dosis contoh Sumatera Utara kemarin kan sampai wah Pak Pak lihat kan videonya itu yang di Sumatera Utara sampai Pak Bagger NTT terus NTT juga di Jogja juga susah dapetnya jadi yang kita takutkan adalah nanti orang itu malah berkerumun kalau nyari dosis dan ini dari dokter-dokter yang di lapangan juga bilang alangkah lebih baik kebijakan itu kalau transport cukup PCR atau swab oke lah nggak masalah yang antigen tapi kalau membuat sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan dan kekerjaan itu masih belum tepat karena dosisnya belum merata Pak dan saya tanya langsung ke Pak Menteri Budi Guna di Nguaran dosis yang Pak Begas baru bilang 5 juta dosis per hari nah yang kita khawatirkan itu luar Jawa ini euforia loh Pak pengen vaksin banget soalnya banyak pasien itu dari Pontianak Medan Nampung itu curhat dok saya tuh pengen banget dok vaksin dok soalnya saya harus ke Jakarta yaudahlah kamu minta keterangan nggak boleh dok masalahnya nah akhirnya kan kerumunan itu Pak jadinya malah Covid-nya naik dan Covid luar Jawa itu mulai meroket ini Pak 200% jadi harapannya sih kebijakan sertifikasi ini ditoleri lah Pak biar masyarakat apa tidak berkurumun karena antri tapi vaksin karena kesadaran itu sih Pak kalau dari saya laporan jadi amatan di lapangan dari dokter apa Derta bahwa masyarakat itu sebenarnya sangat ingin divaksinasi betul ya dokter ya betul betul Pak dan kenapa saya tahu karena kalau dari dulu kan mungkin kita taunya itu rumah sakit A rumah sakit B dokter menangani saya akhirnya izin dong saya izin sama rumah sakit Kartika Pulomas tempat saya kerja dan saya izin sama IDI, Pak Adip Satgas Mitigasi sama Pak Pukovisa Ketua MKIK bilang udah lah saya telemedisin sendiri saya balesin sendiri Pak biar saya tahu nih masyarakat itu kayak apa soalnya edukasi lewat WA itu lebih enak karena hoax paling kencang itu di grup WA Pak bukan medsos grup WA nah ternyata pasien itu bilang saya itu pengen vaksin terus saya bingung berarti orang itu sebenarnya walaupun mereka menyebarkan berita vaksin yang vaksin mereka tuh sebenarnya pengen vaksin karena mereka tuh takut bener gak ya vaksin ini bener gak isinya terus sertifikatnya gimana bahkan sampai ada jasanya Pak kan polisi nangkep-nangkep gitu yang palsu jadi warga tuh pengen warga tuh pengen banget cuman dosisnya gak merata sehingga karena dosisnya gak merata mereka lebih percaya ah yaudah vaksin gak guna gitu Pak oke Dr. Tirta siapa kalau terkait dengan HOG menurut dokter sudah mulai berkurang HOG tentang vaksin ini ah gimana Pak kalau tentang terakhir ini HOG atau berita palsu tentang HOG itu itu sudah mulai berkurang menurut amatan dokter kalau menurut saya belum sih Pak belum belum ya jadi sekarang itu yang kalau HOGnya tuh tetap sama banyaknya cuman kalau dulu kan kalau dulu itu adalah masih simpang siur karena kan yang divaksin masih dikit nah sekarang karena COVIDnya itu sudah menyerang banyak orang termasuk mungkin circle keluarga kita kan yang dulu ah gak mungkin sekarang malah tetap teman-teman kita sekarang sudah mulai ya akhirnya dan yang divaksin semakin banyak jadi mereka yang percaya lebih banyak nah tapi HOG ini semakin viral cuman saya mengamati HOG ini tuh tidak akan bisa dibasmi semua jadi kalau kita nangkep 1 nangkep 1 itu akan muncul lagi 10 nangkep 10 muncul lagi 100 karena sekarang Pak yang percaya sama vaksin tuh bahwa tidak percaya vaksin tuh nyampur nyampur jadi dulu kaum anti-vaksin tuh selalu ada jadi saya selalu tahu jadi dari dulu tuh zaman vaksin BCG TBC Pak sampai detik ini itu sebenarnya ada kaum anti-vaksin ada dan gak bisa hilang nah cuman bedanya sekarang kaum anti-vaksin ini sekarang nyampur sama orang yang kecewa sama penanganan pandemi nah ini sulit sulit dipisah ini jadi jadi kayak mereka tuh tahun lalu kayak contoh orang yang gak dapat bansos orang yang kecewa sama korup orang yang terdampak PPKM itu akhirnya nyampur sama kaum yang gak percaya covid ini nah itu susah Pak akhirnya masih orang-orang ini gak percaya nah cara menyentuhnya mereka tuh simple cara menyentuhnya itu adalah kita tuh edukasi kan selama ini media sosial lewat Instagram nah ada baiknya kemarin temen-temen kayak relawan kayak kawal covid lawan covid pandemic talk itu sampai usul sama temen-temen kreadok itu usul gimana kalau edukasi covidnya itu kayak posyandu tahun lalu jadi kita menyebarkan selebaran itu udah ke RTRW kayak Jakarta Jakarta itu kenapa sukses vaksinasi karena vaksinasinya dihandle polisi sama TNI ke RTRW diketuk pintunya jadi dikasih tahu satu-satu nah tapi kalau di luar Jakarta masih ada daerah yang cuma nyebar ayo vaksin ayo vaksin akhirnya orang kan masih bingung ah enggak nanti apa kenapa-kenapa nanti vaksin kena covid nah itu harus kita sentuh kita jelasin satu-satu dokter kami juga ingin berterima kasih ini dokter terhadap semua kolega kedokteran karena vaksinasi untuk apa tenaga kesehatan ini sudah mencapai 1.602.289 orang pada tanggal 5 Agustus 2021 jadi 109,09% jadi tidak ada tenaga kesehatan yang tidak tidak percaya terhadap vaksin dan tidak percaya kepada vaksin semuanya percaya iya dong pak tenaga kesehatan itu paham bahwa vaksin itu bukan obat tapi vaksin ini kan ibaratnya kayak helm kita ibaratnya virus itu kan viralut kayak kalau kita saya kalau ke warga yang dengar saya saya kan sekarang sudah di WA punya grup edukasi sendiri jadi kita itu ibaratnya saya mengibaratkan itu sama nuklir kejadian nuklir semakin dekat dengan pusat nuklir atau radiasi semakin potensi besar radiasi yang kita terima maka semakin besar helm atau protek yang kita perlukan nah kalau orang-orang yang tidak ketemu pasien tiap hari dia viralutnya ringan dua dosis itu cukup cuman tenaga kesehatan kan viralutnya ini tinggi banget ketemu ambang batasnya itu udah di atas yang orang normal kalau viralutnya akhirnya bahkan pak jas dokter aja itu pernah kejadian di teman saya sendiri jas dokter spesialis paru itu dicuci sama istrinya istri yang mana kekenalan cuma nyuci jas dokternya doang itu viralut makanya nah kesini setelah yang semua percaya bahwa vaksin ini itu emang untuk benteng dan vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia jadi udah kebetulan boosternya buat nakes moderna ya ambil aja nah ini ada yang tanya nih dok kemarin kan kita sudah sampaikan playernya ini kan sekarang komennya kan tidak kita keluarkan tapi yang kemarin bertanya vaksin apa yang terbaik karena masih ada yang pengen milih-milih nih dok saya mau nunggu yang dari negeri sana negeri sini negeri sini nah sementara 109% dokter ini sudah divaksinasi dan gak milih-milih kenapa dokter bisa mengambil keputusan begitu nah itu bagaimana dok menjawabnya jadi sebenarnya pak saya kan sebenarnya belajar juga dari teman-teman kita punya forum diskusi jadi saya belajar dari grup WA Songjo itu grup WA yang dibuat oleh pelopornya di Jogja terakhir edukasi paling ingin aku grup WA jadi saya juga lewat grup WA nah jadi kita punya grup WA dokter ada dokter Adam Prof. Tejo dokter Panduryono dan dokter-dokter lain itu pertama kita bahas Sinovac Sinovac itu sudah keluar jurnalnya di Uruguay dan Chile bahwa 86% itu bisa mencegah orang untuk dirawat pemberatan di rumah sakit jadi kalau kita kena covid gak sampai rumah sakit kita isongan bisa sembuh dan mencegah kematian sampai 96% 96% 96% dan itu sebenarnya sudah ada dikeluarkan 96% ada 86% jadi dikeluarkan di jurnal di Chile itu 10 juta responden sampel dan di Uruguay dan Indonesia pun sebenarnya sudah ada pak penelitiannya cuma belum dikeluarkan sama kemengkes saya izin dari kemarin sama pak Budi udah pak saya habit aja nih pak gak boleh karena takut euforia padahal di Indonesia sudah ada penelitian yang melihat bahwa Sinovac ini melindungi itu Sinovac kita bahas yang kedua AstraZeneca AstraZeneca pun sama pak melindungi dari Delta sudah keluar bahkan kalau AstraZeneca Delta melindungi juga dari kematian ya Moderna juga sama jadi kita tuh Indonesia itu kan negara dengan penduduk besar 5 besar dan kita tuh vaksin yang terbaik adalah vaksin yang ada contoh helm helm tuh mereknya banyak pak ada helm merek A, B, C, D apakah semua helm ini merek A lebih bagus dari merek B asal harganya sama kan enggak semua helm fungsinya sama melindungi kepala dari cedera kepala berat masa saya mau milih saya mau milih helm yang dipakai Valentino Rossi kan pensiun mirip saya ya cuman ada dia doang kan enggak mungkin yang penting fungsinya sama ya itu pak nah itu yang perlu kita edukasikan bahwa sebenarnya vaksin tuh kayak helm apapun mereknya fungsinya sama melindungi kepala dari cedera kepala berat kalau amet-amet kecelakaan nah itulah alasan kenapa tenaga kesehatan mau vaksinnya apapun itu gas karena dah tahu fungsinya cuma jadi contohnya itu adalah tenaga kesehatan ya mereka akan menerima vaksin yang ada itu yang mesti dikita contoh bersama nah oke jadi teman-teman nah ini ada yang juga menanya nih dok soal apakah vaksin berapa lama vaksin itu harus diulangi ada yang bilang kalau mau makan yang ini 6 bulan yang ini 1 tahun nah itu bagaimana menjawabnya dok jadi ini mengklarifikasi berita yang kemarin heboh di media yang bilang bahwa titer antibody Sinovac menurun setelah 6 bulan nah itu gak baca judul padahal judulnya itu ada lengkapnya titer antibody Sinovac turun memang bahkan titer antibody Pfizer pun menurun iya tapi itu kan dari titer antibody yang dicak lewat serologi imun tapi belum ditemukan atau belum ada dugaan ada kaitan titer antibody ini berimpak pada penurunan efekasi dan efektivitas ya jadi si Sinovac walaupun Pfizer maupun AstraZeneca walaupun titer antibody di tubuh kita menurun itu masih tetap bermanfaat untuk melindungi kita dari kejala berat nah terus apa dok bisa bertahan berapa lama nah dari jurnal-jurnal yang terkini itu belum ada yang saklek kohortnya berapa lama belum ada belum ada kayak ada yang bilang klaim setahun dua tahun itu overklaim belum ada penelitian kita basicnya penelitian yang memang secara haraf yang ilmiah bagus tapi kita pantaukannya efekasi nah akhirnya diperkuat karena ini heboh bukan hanya Indonesia seluruh dunia itu heboh soal booster akhirnya kemarin dirjen WHO klarifikasi dirjen WHO sampai ngomong sudahlah negara maju yang pakai booster sudahi dulu biarkan dosis ini untuk negara lain yang belum selesai karena di Asia paling tinggi selain Sina Pak masih Jepang 38% jadi bukan Indonesia aja yang keribetan soal vaksin Jepang aja masih 38% Indonesia itu 9% jadi WHO sampai minta tolonglah untuk negara-negara maju sebenarnya secara terseratu untuk Amerika dan Inggris tolonglah yang untuk booster-booster ini disudahi dulu lah debatnya biarkan dosismu ini untuk negara-negara lain yang belum selesai begitu jadi belum oke jadi ada kata kunci tadi yang sudah kita dapat dari dokter Tirta ya teman-teman di Instagram live apa yang vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia itu yang terpenting kemudian tirulah teman-teman dari tenaga kesehatan karena seluruh tenaga kesehatan di Indonesia sekarang sudah divaksinasi dan mereka memakai vaksin yang tersedia oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati